Terima kasih. Hai guys, oke sebelum kita mulai di videonya, kali ini gue ingin memberikan sebuah info, jadi bagi kalian yang pengen nabung, langsung aja kalian donate di Saweria ya. Nanti linknya akan gue letakkan di deskripsi, oke? Oke, terima kasih dan semoga kalian enjoy dengan video kali ini. Ini dia. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Theodoros atau Ivan. Reminos! Oke, kali ini kita akan memasuki sesi info dari Ivan di episode 19. Dan kali ini gue akan membahas tentang pembahasan episode 30 dari Kaizoku Sentai Gokaiger. Oke, bagaimana kelanjutan dari infonya? Simak infonya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, guys. Jadi kali ini di episode 19, gue akan membahas tentang episode 30 dari Kaizoku Sentai Gokaiger. Jadi tempat gue bahas. Jadi kali ini kita akan membahas seputar episode 30 dari Kaizoku Sentai Gokaiger. Dan gue ingin semak dengan seksama. Segala penyempat kalian, kalian boleh tuliskan aja semuanya di kolom komentar kalau kalian punya pendapat sendiri seperti biasa, oke? Oke, seperti yang gue katakan tadi, sekali lagi ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe kalau teman-teman yang belum subscribe. Kalau teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like. Kalau teman-teman punya masukan lagi, teman-teman jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kalau teman-teman punya masukan lagi, teman-teman jangan lupa tulis di kolom komentar. Ya, langsung aja kita akan membahas seputar episode 30 dari Kaizuku Sentai Gokaizen Halo guys, selamat datang di info dari event episode 19 Kali ini kita akan membahas seputar Kaizuku Sentai Gokaizen episode 30 Dan di episode ini banyak sekali kejutan baru yang istimewa yang membuat para fans super sentai cukup antusias dengan episode kali ini Kali ini mari kita bahas episode 30 Kaizuku Sentai Gokaizen bersama-sama ya Judul dari episode 30 ini adalah Just A Long Train Souls Dan disini kita akan membahas beberapa hal utama yang muncul di episode ini Yang kelima, kembalinya Joe Ohara Di episode ini, Joe Ohara atau Yellow Lion telah kembali di series Gokaizen Pembahasannya akan kita bahas di point yang berikutnya Joe Ohara kembali dikarenakan adanya Joe yang menyelamatkan bayinya yang ada di tangan Joe Hal ini dikarenakan Joe Ohara adalah seteran sentai yang dulu pernah menjadi Yellow Lion di Shouju Sentai Lifeman Di balik layar, pameran Joe Ohara diperankan oleh Kaizuku Nishimura Yang para fans mungkin lebih mengenal beliau sebagai Ryo Tenkuji Ayah dari sang protagonis rider Takiru Tenkuji di serial Kamen Rider Ghost pada tahun 2015 4 tahun setelah Gokaizen sebagai bintang kamu Disini, Nishimura bermain sebagai Joe Ohara atau Yellow Lion yang merupakan Ranger ilmauan yang jenius Joe Ohara ini merupakan Ranger ilmauan yang jenius dan juga pemain skateboard yang sangat handalnya bagi Joe Dan merupakan salah satu hobi yang akan menjadi hobinya sesekali di series Kaizuku Sentai Gokaizen Oke, kalau gue lihat dari adegan tersebut ya Di adegan ini Joe Ohara itu memang menjadi ilmauan karena dari Yellow Lion sendiri Dia merupakan Ranger ilmauan yang jenius Jadi, kemungkinan besar dari Yellow Lion itu memiliki kemampuan yang dimana Yellow Lion itu merupakan Ranger kuning kriya yang jenius ya Jadi, menurut gue kemungkinan besar Yellow Lion akan menjadi peranan penting juga di series dari Kaizuku Sentai Gokaizen Menurut kalian seperti apa? Coba kalian boleh kasih pendapat sendiri di kolom komentar ya guys ya Yang keempat, Tribute untuk Lifeman Di episode ini kita akan membahas tentang salah satu Sentai legendaris dari series Gokaiger Seperti yang kita bahas sebelumnya Bahwa banyak fans yang beranggapan bahwa setiap dari Gokaiger ini memang tidak berubah menjadi Ranger lagi Tapi disini justru Joe Ohara berperan sebagai bintang tamu Dikarenakan Joe Ohara membantu Jogi Ken untuk memusnahkan para Zanjat dan juga dari monsternya Yaitu Zayen Dimana Zayen ingin memanfaatkan Joe Ohara yang ada pada diri Jogi Ken untuk menyelamatkan sang temannya Yaitu Sheet yang merupakan versi manusia dari barizot tersebut Jadi bisa dipastikan bahwa monster baru di series Gokaiger ini adalah Zayen Karena disaat Jogi Ken bertemu dengannya, Joe Ohara langsung mencari keberadaannya Sheet Oke disini sedikit menarik ya Dikarenakan Joe Ohara yang kita tahu merupakan salah satu bintang tamu Atau bisa kita bilang seteran Sentai Banyak sekali kalian diantara yang bilang itu bahwasannya Joe Ohara itu adalah Ranger ilmuwan yang jenius Tapi sejak di adegan lalu dan juga di adegan kali ini Bahwasannya kalau ini gue lihat Joe Ohara lagi ke posisi dibilang Ranger ilmuwan yang jenius Bisa dibilang seteran Sentai juga bisa Karena disisi lain dia juga membantu Jogi Ken Sementara dia tidak menunjukkan bahwasannya dia itu ada di sisi sebagai veteran Sentai bagi Jogi Ken Yang kita lihat saja kedepannya apakah benar Joe Ohara tetap berada menjadi Ranger ilmuwan yang jenius Atau mungkin saja Joe Ohara bisa menjadi bintang namu di episode-episode yang satu ini Atau mungkin kalian punya pendapat tersendiri Silahkan kalian tuliskan semuanya di kolom komentar Yang ketiga Pertemuan Jogi Ken dan Joe Ohara Yellow Lion Para fans Super Sentai bertanya kepada gue Kenapa Joe Ohara masih ada di situ ya kak Jawabannya sudah diberikan oleh pihak Toy Company di episode 30 ini ya Di episode ini Jogi Ken sempat bertemu dengan Joe Ohara Dan yang uniknya dia muncul di laboratorium Joe Ohara Ini disebut dengan pertemuan dengan Sentai legendaris Dimana Jogi Ken bertemu sang ilmuwan mengetahui pelakunya Dan di saat itu pula Jogi Ken yang belum berubah menjadi Gokaijin ikut membantu Joe Ohara Yang sedang menganalisis para barizor yang dikirimkan oleh Zangjak Bisa dibilang adegan ini sudah sangat lama tidak terjadi di series Super Sentai Dimana pertemuan antara tokoh utama dengan minor karakter Kalau nggak salah dulu gue belum pernah nonton di series Soju Sentai Life Man Dimana Joe Ohara itu bertemu dengan Ray itu sempat dipisahkan Joe Ohara berteman dengan salah satu Dan itu mereka tuh hanya teman main saja Jadi belum bisa berubah ya Jadi nggak selamanya tokoh utama itu berubah menjadi Ranger dan mengalahkan monster dalam keadaan berubah itu Tapi terkadang ada beberapa episode Super Sentai Dimana mereka tuh bertemu dengan karakter Minol Dan di episode ini gue bilang cukup unik ya Karena dimana Joe Ohara sempat bertemu dengan Joe Jitken Dan keduanya saling ini Dimana Joe Jitken itu saling membantulah antara Joe Jitken dan juga Joe Ohara Padahal sampai sekarang ini Joe Jitken belum tahu bahwasannya Joe Ohara itu adalah Yellow Lion Bagaimana kedepannya atau mungkin kalian punya pendapat tersendiri Silahkan kalian tulis semuanya di kolom komentar Yang kedua monster baru Zangyak Zayen Ketika para Zangyak berhasil menghadirkan monster baru Di saat itu pula para Zangyak menghadirkan monster baru yang telah kembali Di episode ini para Zangyak berhasil memanggil para monster yang baru yaitu Zayen Oke jadi kalau kita lihat dari sini nggak hanya sekedar sentai pendahulunya Tapi monster pendahulunya juga termasuk ya Juga termasuk kita kekuatannya Jadi sebenarnya untuk kekuatan pendahulu ini sudah ada sejak movie cross over sentai Kalau nggak salah ya Dan kalian tuh semua tuh banyak berkomentar Kenapa kak sentai anniversary tuh kekuatannya menggunakan kekuatan pendahulunya Kenapa nggak pakai kekuatan originalnya Oke jadi kalau menurut pendapat gue ya Kenapa sentai itu lebih menggunakan kekuatan yang namanya kekuatan dari pendahulunya Kemungkinan besar dari satu dari pendapat yang mungkin bisa gue tangkap ya Dari pihak toy company bahwasannya toy company ingin melestarikan sentai-sentai pendahulunya itu Supaya selalu diingat oleh para fansnya Jadi kenapa untuk menambah satu fans baru atau menambah sentai utama yang setidaknya semua sentai lama itu harus tetap ada Karena jika tidak ada yang namanya kekuatan sentai pendahulunya atau sentai lama Atau sentai yang dulu-dulu Kemungkinan besar sentai utama atau sentai baru mungkin nggak ada Nah itu pendapat dari gue Mungkin dari kalian ada pendapat lain Coba kalian tulis aja di kolom komentar ya Yang pertama Gokai Blue bergabung dengan anggota tim Gokaijer Gokai Blue telah muncul di adegan kali ini Gokai Blue berhasil membantu Joe Ohara di laboratorium Untuk membalaskan dendam dengan Sheet yang merupakan versi manusia dari Barizor Di tengah pertarungan para Gokaijer Ketika melawan monster yang telah kembali Gokai Blue muncul dan beraksi untuk membantu para Gokaijer Bisa dibilang pertarungan bersama tim Gokaijer ini Merupakan adegan terkeren dalam series Kaizuku Sentai Gokaijer di episode kali ini Dimana para rekan tersebut bersatu untuk bertarung bersama Menurut gue adegan ini merupakan salah satu adegan terkeren di film Super Sentai Dikarenakan kalau Super Sentai sudah bekerja sama Pasti kekuatan mereka akan semakin berkembang Dan pasti banyak sedikit hal-hal tak menduga Yang akan membuat penonton semakin tertarik dengan adegan ini Oke? Jadi ini baru di episode 30 Kemungkinan besar nanti di episode lainnya Gue juga belum tahu apakah nanti masih ada lagi adegan seperti ini Tapi jujur aja satu Sentai kalau untuk zaman sekarang itu gak cukup ya Kalau antar Sentai ya pastinya musuh kualahan Kota dalam bahaya Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian tuliskan semuanya di kolom komentar Oke ya? Jadi itulah dia pembahasan menurut script gue di episode 30 Jadi di episode 30 dari Kaizuku Sentai Gokaijer kan Jadi menurut gue adegan di Kaizuku Sentai Gokaijer ini Merupakan salah satu adegan yang paling keren Dimana yang pertama itu adalah Gokaijer sekaligus itu bertarung melawan monster Ditambah lagi monsternya juga telah kembali pada prequelnya Jadi monsternya telah kembali pada prequelnya Jadi Toy Company mengembangkan bahwasannya Sebenarnya monster telah kembali itu yang gue tahu Dari prequelnya Kalau gak salah ya Nah jadi bagaimanakah nanti kelanjutannya Nanti gue juga masih penasaran ya Ya tapi yang jelasnya sebetulnya Jadi kalau kalian belum pada nonton Jadi ya tapi yang jelasnya sebetulnya Jadi kalau kalian belum pada nonton ya Coba kalian nonton Sentai yang lain Sentai yang lainnya Sentai yang lainnya ini ya Oke? Dan mungkin gue bakal buat lagi info-info yang lain Tentang super sentai lagi ini ya oke? Nah jadi sedikit cerita Kenapa gue udah lama sekali gak bikin video Ya kalian Yang kalian tahu aja sendiri Di video yang tadi waktu itu Waktu itu gue upload Waktu itu gue ada perjalanan Pemujian lainnya yang terbaik Dimana gue Wah mau simpan DPP dulu Karena Nanti tulang sisi Simpan DPP bisa Nanti takutnya ada info seri Dan jangan lagi Terima kasih Abang bisa Dari Nah jadi menuruti Karena Satu lagi Itu Kalau Semuanya Waktu itu Gue ada Pemujian lainnya Itu Gue ada Semuanya Sampai dengan Sampai dengan Semuanya Menurutmu Sampai dengan Kami Sampai dengan Dari di Ya Oke Sebelum gua cukup, gua memberikan informasi penting untuk kita semua Informasi ini sangat penting Ingat, channel Ivan Ferdinand tetap maju Ingat, channel Ivan Ferdinand kita harus tetap maju Gak hanya Super Sentai, gak hanya Kamen Rider, gak hanya Ultraman yang disetankan Tidak hanya Super Sentai, ini hanya Ultraman, Kamen Rider, Metal Hero, dan itu satu lainnya Dan juga anime ya Nah, Ivan Ferdinand kita harus tetap maju Karena kalau di channel Ivan Ferdinand kita harus tetap maju Gak hanya Super Sentai, gak hanya Ultraman Kamen Rider, Metal Hero, semua bisa ada satu satu lainnya Oke, bagi sekedar info yang belum mengetahui Oke, jadi sekedar info bagi yang belum tahu tentang IG PODE ya Karena kalau kalian tahu, IG PODE ini merupakan salah satu hidup Ultraman dari Medan, dari Tumata, Utara, Utara ya Jadi sebetulnya IG PODE ini Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dikasih like, komen, dan juga subscribe Jangan lupa subscribe, bagi teman-teman yang boleh dikasih like, dan jangan lupa wajib hitupkan juga lonceng untuk kita baca video yang barunya Kalau teman-teman punya matukan lagi, jangan lupa tulis di kolom komentar ya Kalau teman-teman punya matukan lagi, jangan lupa teman-teman tulis di kolom komentar ya Oke, dan yang satu ini untuk semua dalam Selalu tetap, selalu tersabut karya Jadi yang terbaik untuk dirimu sendiri Dan juga jaga diri kesehatannya Supaya juga jumpa lagi di next episode video gue yang berikutnya Welcome guys Well, oke guys See you again in the next episode Oke, sampai jumpa lagi Dadah